Alhamdulillah 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 Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah Temanya juga masih sama Hati-hati dengan bulianmu Tadi aku sama Ustaz yang udah praktekin tuh Kata-kataan orang tua Kan kadang dulu ya masih kecil suka ada yang kayak gitu kan Tapi ternyata bukan cuma anak kecil yang kayak gitu Dewasa pun masih ada juga orang yang mungkin Ngatain orang tua kita Salim mengolok-olok Mengolok-olok gitu kan sampai akhirnya menjatuhkan Kehormatan keluarga gitu ya Itu apa yang harus kita lakukan Ustaz Kalau seperti itu Ya makasih banyak ya izin Abim Pusasam Nah buat kita semua terima kasih banyak Tim Islamit Indah yang mengangkat Tema ini sebenarnya ini Tema ini Menyentil Mengingatkan Menyadarkan Kepada semua orang yang suka membuli orang Sebenarnya Bulianmu itu Kembali padamu Kata Nabi Janganlah engkau menghina Mengolok-olok orang tuamu Nah kata sahabat Memangnya ada Orang yang mengolok-olok Mengejek orang tuanya Mengejek orang tuanya sendiri Kata Nabi jikalau engkau mengejek orang tua orang Otomatis orang itu akan mengejek orang tuamu Secara tidak langsung Maka ketika kita mengejek orang Sebenarnya engkau sudah mengejek dirimu sendiri Tanpa disadari Makanya bagus juga tema hari ini Hati-hati dengan bulianmu Karena Mohon maaf Eh Orang yang bermain air pasti basah Orang yang bermain api pasti terbakar Orang yang bermain dengan olok-olokan bulian Maka kembali padanya Maka sekali lagi Kata Nabi Jangan engkau menghina Ada-ada anak Yang menghina orang tuanya Kata sahabat Memang ada Anak yang menghina orang tuanya Iya ada Ketika dia menghina orang tuanya Di balik Orang itu menghina orang tuanya Maka Solusi dari permasalahan ini Ketika kita dihina Atau kehormatan keluarga dihina Maka yang paling pertama kita lakukan Tetap berbaik sangka Dahulukan baik sangka Kalau dalam hukum Praduga tak bersalah Asik Kenapa dia menghina keluarga aku Sebenarnya Kadangkala Kita sendiri yang menyebabkan Orang itu menghina kita Kenapa? Karena kelakuan kita Yang lagi dimarak dibully Yang lagi marak dihina Karena kelakuan dia sendiri Iya benar Gak usah dibahas ya Iya gak usah Yang penting orang sudah paham Apa maksud saya Ngerti kok Iya kan Sebenarnya Gemas kita lihatnya Maka diantara sepuluh Orang yang boleh digibah Oleh orang bisa bergibah Dengan sepuluh hal ini Salah satunya adalah Menggibahi Orang yang Memancing dirinya Untuk digibahi Dia sendiri Ya Allah Orang semua pakai baju putih Dia datang baju hitam Kamu beda sendiri Kenapa sih Selalu tampil beda Sehingga memancing orang Untuk membulimu Maka itu yang pertama kita lakukan Baik sangka Jangan tiba-tiba Apa ini Kenapa kau Kenapa kau hina keluarga aku Eh Salah Diam dulu Lihat dulu Klarifikasi dulu Apa penyebab orang-orang itu Menghina keluarga kita Oh ternyata Memang Adik saya resek banget Itu kan contoh seperti itu Memang salah ini Ini atap rumah kita Terlalu keluar Sehingga airnya jatuh ke rumah orang Pantesan kita dibuli Pantesan keluarga kita diina Karena kelakuan kita sendiri Itu yang pertama Jadi jangan langsung Dikit-dikit bela keluarga Dikit-dikit bela keluarga Tunggu dulu Lihat jangan sampai Justru keluarga kita yang bermasalah Oh iya Kalaupun Kalaupun Sekali lagi Kalaupun Ternyata Enggak Kelakuan saya tidak bersalah Maka pada posisi ini Balaslah dia Dengan kebaikan Karena kan ada tiga Di dalam Al-Quran disebutkan Membalas secara adil Membalas secara Zolim Membalas secara Ihsan Membalas secara adil Setimpal Tapi saya rasa Susah ini Cuma ada di pengadilan Orang mencari keadilan Tapi pasti Akan timbul sakit hati Susah untuk Sudah turahmi lagi Kemudian Membalas dengan Lebih dari itu Na'udzubillah Ini bentuk kezoliman Dan yang Diinginkan oleh Islam Bagaimana kita Membalas keburukan Dengan kebaikan Sekali lagi Membalas keburukan Dengan kebaikan Itu yang paling bagus Karena kenapa Ketika kita membalas Keburukan dengan kebaikan Sebenarnya Balasan itu Jauh lebih hebat Dibanding kita membalas Dengan keburukan Karena kenapa Mereka sadar sendiri Sadar sendiri Bagaimana Rasulullah S.A.W. Dihina Dicaci Dilempar batu Tapi apa yang Beliau lakukan Mendoakan keturunannya Apa yang beliau lakukan Ketika patul Makkah Semua orang berkata Gimana nih Islam datang ke Mekah Untuk Bagaimana ini Bagaimana keadaan kita Justru Nabi Tidak ada pertumpahan darah Mohon maaf Justru mereka sadar Akan kebaikan Islam Jadi Sadarkan kebaikan Dengan memberikan kebaikan Terakhir Saya kasih Sampaikan Kalau ada yang Membuli keluarga kita Maka berikan pengertian Secara baik-baik Ya duduk Kenapa sih Apa yang menyebabkan kau Melakukan itu Terhadap keluarga aku Gimana kalau Keluarga mu digituin Mau gak digituin keluarga mu Jadi Kembalikan Berikan namanya Pengertian Sekali lagi Pengertian Jadi Baik sangka Balas dengan kebaikan Kemudian berikan pengertian Saya rasa Manusia itu Mau kok diberi pengertian Dengan kata-kata yang baik Di waktu yang tepat Di tempat yang bagus Masya Allah Berarti nih Ajak Ajak Bagaimana Bagaimana Siti Sulea dibully Siti Sulea dibully Apa balasan Siti Sulea Apa Ustaz Undang orang makan di rumahnya Ya Allah dibalas kebaikan ya Undang orang makan di rumahnya Abis itu Kan Siti Sulea itu jatuh cinta Sama anak-anaknya Padahal udah diomongin ya Diomongin Disampein sama pembantunya Eh gini Kata Siti Sulea Undang mereka makan di rumah Setelah duduk semua makan Suruh Nabi Yusuf lewat Satu kali lewat Mereka terpengal Wow Ganteng banget Tunggu-tunggu Lunjuknya kemana ya Ustaz? Ustaz Dolan Berarti bisa dibilang Kalau misalnya kita Tidak berbuat salah Kita dibully Kita balas dengan kebaikan Ada yang jatuh sama kita Kita lempar dulu bunga Tapi kalau gak bisa dibilangin lagi Baru lempar potnya gitu ya Oh enggak ya Wih Wih jamin ada di rumah Dasar orang suka Melainkan antagonis Iya antagonis Kalau antagonis gitu Tapi jangan ditiru Jamin ada di rumah Kata Siti Suli